Ada teman-teman saya yang bilang, lo mau nanam apa? Mau Arabica atau rebusta? Ah, gue nanam rebusta aja. Karena kedepannya cuannya lebih gede. Prospeknya lebih bagus ya? Saya sekarang kalau orang bilang, mending nanam rebusta Arabica, mending rebusta lah. Cuannya lebih gede. Tapi kan harga cuannya lebih rendah. Lo ngitungnya salah. Bicara tentang peluang bisnis sekarang. Peluang bisnis di kopi nih, masih baik kah sekarang gitu ya? Dengan maraknya kedai, maraknya petani, apa segar apa? Masih relatif gak sih ya? Masih, bagi saya. Masih. Bagi saya masih. Apa nih yang bikin itu? Karena mungkin penawarannya yang permintaan, sorry. Permintaannya yang tetap banyak gitu? Permintaan untuk, saya ngomong sebagai marketing perusahaan saya ya, sangat baik dan sangat bagus karena memang permintaan konsumen sangat tinggi. Dan memang repeatnya konsumen itu bagus untuk saya sendiri, untuk konsumen, untuk perusahaan sendiri. Ada kurangnya gak? Alhamdulillah sejauh ini so far, alhamdulillah para konsumen selalu repeat. Ngambil ulang, ngambil ulang, ngambil ulang ulang ulang. Itu kebanyakan berarti untuk konsumsi pribadi atau untuk bisnis lagi? Kafe ya. Dan banyaknya malah, kalau saya pribadi banyaknya malah di Jogja, Semarang, eh sorry, Jogja, Surabaya, Jakarta banyak. Keluar, ke luar negeri juga ada. Keluar negeri juga ada, kemana nih ya? Terakhir di Belanda. Belanda. Berapa kilo atau berapa ton? Kilo aja deh. Kilo aja deh. Malu. Masih banyak yang ekspor lebih gede dari saya. Oh iya. Malu. Belanda berarti. Ada lagi gak selain Belanda? Tahun ini belum ada. Belum ada ya? Karena memang kendalanya covid sih. Kendalanya covid. Kalau misalnya gak kendala covid, sebenarnya alhamdulillah. Yang masuk yang nanya ke saya itu lumayan banyak. Yang minta pun lumayan banyak. Cuman banyak pula yang saya tolak. Karena? Bahan bakunya gak nyampe. Oke. Dan canjur itu yang terbaik adalah. Ya. Hebatnya canjur. Harga canjur itu selalu lebih tinggi dari daerah lain. Apa nih yang bikin ini? Rebutan panen. Berarti masih tetap terbaik ya. Cianjur itu yang cukup kayaknya ya. Cianjur itu. Kalau untuk di Jawa Barat. Cianjur itu adalah. Masa panen perdana di Jawa Barat. Dibanding daerah lain di Jawa Barat. Jadi paling cepat panen. Paling cepat panen dan paling cepat habis. Kita lagi puncak. Di tempat lain. Baru panen mereka ya. Mereka baru mulai panen. Mereka puncak itu udah habis. Makanya kenapa canjur paling banyak diincir ya disitu. Sebagai acuan untuk di Jawa Barat. Kalau kata pemain Baloma. Jendela transfernya paling dulu dibuka gitu. Jadi paling dulu di borong gitu. Si konsumen udah pada punya stop. Baru panen gitu. Mungkin yang bikin canjur nih. Cepat habis gitu ya. Cepat habis. Sukabumi. Walaupun tetangga. Dia lebih barat posisinya. Tetep. Siklus panennya sama kayak Ciwidei pengalengnya. Wah unik juga berarti aja anjur nih ya. Sangat unik. Itu saya pelajarin iklim itu sampai 2 tahun loh. Wow. Dapetin siklus itu tuh saya belajarin untuk di lapangannya 2 tahun. Ada sertifikatnya juga? Enggak ada. Berarti harus bikin juga. Apa? Ya tadi kelas. Cara mengatur atau melihat iklim gitu. Pakarnya ya. Ripple. Itu cuma pengalaman aja sih sebenernya. Dari eksperien lah ya. Dari pengalaman ya. Karena kan sekarang kalau saya eksperien di sini. Eksperiensi ini bisa. Banyak ya sih yang datang ke saya. Ini cara proses ini. Cara suhunya segala macem. Saya selalu ajarin. Cuma saya akan bilang seperti ini. Apa yang kamu terima di sini. Dan apa yang akan kamu lakukan di sana. Itu pasti akan berbeda. Misalnya contoh di sini. Saya harus ngasih tau. Suhu harus di sekian. Di tempat kamu tuh. Gak akan. Kemungkinan untuk samanya tuh kecil. Misalnya. Penjemuran tuh harus 14 hari. Di tempat kamu tuh kemungkinan untuk 14 hari lebih kecil. Walaupun tempatnya sama. Nah itu. Itu hebatnya kopi. Saya kasih resepnya. Dan gak mungkin itu kemungkinan samanya tuh kecil. Betul. Makanya. Di kopi itu paling enak itu. Saya gak takut dicuri ilmunya. Karena udah dikasih 100 persen nih. Resep dikasihnya juga gak akan sama juga ya. Rasanya. Apalagi di kebun ya. Iya. Kopi yang sama. Jenis kopi yang sama. Dicoba di sini. Kita naik lagi 10 meter. Dalam artian bukan jarak 10 meter ya. Tapi ketinggiannya 10 meter. Ketinggiannya 10 meter. Itu rasa buah tuh udah beda. Wow. Kayak banget berarti rasa kopi itu ya. Kayak banget. Kayaknya tergantung. Saya bilang tadi. Awal tuh pernah bilang. Gimana cara proses kopi. Percuma kopi bagus. Prosesnya kurang bagus. Iya betul. Tapi kopi biasa aja bisa jadi bagus. Asal prosesnya bang. Jadi saya udah ngomong loh. Iya. Lagi-lagi gak apa-apa. Balik lagi ke peluang bisnis ya. Kopi ini kan sebenarnya komoditas yang unik. Uniknya tuh semuanya rasanya tuh pahit gitu. Jadi cuman orang-orang tertentu aja yang bisa menikmati kopi itu. Iya gak sih ya. Beda kan kalau misalnya kita jual kue. Asalkan manis enak yaudah gitu. Selesai gitu. Tapi kan kalau untuk bisnis kopi ini. Harus ada knowledge. Berarti kan. Harus ada pengetahuan nih. Yang harus ditahu oleh konsumen. Untuk bisa merasakan nikmatinya kopi gitu. Menjadi kesulitan apa enggak nih? Lumayan sulit sih. Untuk di Indonesia. Itu untuk di Indonesia. Karena budaya kopi di kita kan kopi manis. Betul. Kan petani-petani saya berdua kan pake gula. Dan saya mengatakan terima kasih kepada satu PT itu. Terima kasih telah menjadikan kopi sebagai budaya Indonesia. Betul gak? Iya betul. PT itu kan? PT itu. Iya bener-bener. Kalau gak ada PT itu kemungkinan budaya kopi di Indonesia ada enggak? Iya bener-bener. Tapi kan karena PT itu. Kopi itu manis. Iya. Coba kalau sekarang. Kita orang biasa kemarin kopi. Kopi terpahit. Kalau orang awam ya. Kecuali kan kalau yang udah menikmati kan ya enak aja gitu. Kalau kalau menikmati pasti dicari. Pasti dicari. Sepakat-sepakat. Meskipun orientasinya bisnis. Tapi itu bikin apa? Bikin habit. Bikin budaya gitu kan. Kalau ngomongin. Bisnis kopi. Selama kopi ada. Selama orang itu ada. Manusia itu pasti selalu butuh kopi. Kopi itu pasti selalu dibutuhin. Dimanapun. Kapanpun pasti. Cuman tingkat kebutuhannya seperti apa. Kualitas kebutuhannya seperti apa. Sampai beda-beda. Sekarang kita tanya orang yang dipikir jalan. Tukang beca, tukang ojek. Kopi gak? Kopi pasti. Kopinya gimana? Kayak gini. Nah gitu. Salah gak mereka kopinya? Enggak. Mereka objektif tadi kan ya. Iya. Betul. Kalau misalnya ngomongin. Bisnis di kopi. Penguntungan gak? Apa? Menggiurkan? Menggiurkan. Selalu menggiurkan. Karena pasarnya tidak akan pun habis. Karena pada dasarnya manusia itu akan selalu butuh kopi. Nah sih. Itu yang bikin saya pengen di kopi. Karena kebutuhan kopi itu gak akan pernah berkurang. Contoh di covid ini. Gimana nih? Sektor. Apa ya? Apa maksud itu? Sektor ini. Makanan, minuman ya? Atau apa nih? Kendai cafe gitu lah ya? Enggak gak. Maksudnya kopi, cengkeh, perempah. Perempah. Kayak gitu kan. Nilai ini kan jatuh. Iya. Lada jatuh. Iya. Cengkeh jatuh. Komoditi. Komoditi. Penghasil komoditi. Apa lagi? Eh jatuh. Paneli jatuh. Paneli jatuh ya? Paneli jatuh. Iya betul-betul. Jagung jatuh. Iya banyak lah. Semua jatuh. Kopi bertahan. Wow. Serius. Kopi bertahan. Karena ini. Harga kopi Indonesia tetap di 7 dolar. Di mata dunia. Keren. Kopi di luar Indonesia masih di 5 dolar. Untuk kelas regular. Iya. Artinya cuma komoditi. Kopi aja di dunia ini yang gak pernah turun. Iya. Walaupun profit. Iya. Iya. Mungkin karena knowledge tadi ya ayah. Emang susah gitu kan. Tapi dengan konsumen tau pun knowledge. Mereka akan tetap bertahan untuk ngopi gitu. Beda ketika misalnya yang ngekonsumsi vanili gitu kan. Hanya untuk manis dan harum doang. Ya untuk apa gitu hari ini. Karena gak menangkep nih knowledge-nya si konsumen. Tapi ketika knowledge produknya masuk. Dia akan bertahan. Iya sih. Kopi. Wih keren sih berarti ya. Dan hebatnya kopi dibanding komoditi lain. Pada saat tingginya hasil panen. Hukum ekonomi banyaknya bilang. Makin tinggi panen. Maka harga turun. Iya. Hukum ekonomi. Semakin banyak barang harga. Iya. Betul. Hukum ekonomi. Iya. Hukum ekonomi. Hukum kopi. Semakin banyak barang. Harga semakin tinggi. Karena gini. Kenapa dia? Proses kopi 100 kilo. Dengan proses kopi 2 ton. Itu nilainya sama. Nilai prosesnya ya. Nilai proses kerjaannya. Nilai produksinya ya betul. Gak gini. Jadi saya ada pegawai. Saya ngerjain pegawai saya dengan nilai 100 kilo. Dengan nilai saya pegawai dengan saya proses 2 ton. Itu nilainya sama. Bayarannya sama. Hariannya sama. Jadi pilih mana? Mau yang 100 kilo apa yang 2 ton? 2 ton. Iya. Makanya pada saat. Komoditinya semakin banyak. Harga semakin tinggi. Karena biaya produksi semakin turun di kopi. Kalau komoditi lain. Biaya produksinya semakin naik. Makanya harga turun. Iya. Di kopi. Semua. Hukum ekonomi itu. Terbantahan. Terbantahan. Hebatnya kopi. The power of kopi. Bisa melawan hukum ekonomi. Pemintaan dan penawaran itu namanya. Dan kopi itu kalau memang udah bener-bener gelap. Gelap dalam arti apa nih? Warna. Oh aku gila. Warnanya gelap gitu. Berapa harga paneli termahal di dunia? Padahal itu komoditi termahal di dunia. Keringnya 7 juta. Keringnya paling mahal gitu. Paling mahal. Percaya gak? Kopi penas sampai 20 juta. 30 ya? Per kilo ini. Bukan terbaik dunia ini 10 juta. Per kilo. Per kilo. Muri. Yang bikin mana apa nih? Citarasa. Citarasa. Mari lagi ya. Citarasa. Eksklusif. Ini kopi Jawa. Ceritanya kopi Indonesia. Kopi Indonesia termahal. Yang pernah saya denger itu cuma nyampe 3 juta. 3 juta per kilo. 3 juta. Ini aku perasaan yang 10 juta yang bukan terbaik itu berapa? Gimana? Dari Esmeralda. Apa ya deh? Yang Panama. Panama? Berarti latin ya? Amerika latin ya? Panama itu ya? Tapi yang pernah saya denger termahal 25 juta per kilo. 25 juta per kilo itu bukan yang quality-nya bukan yang bagus. Oh itu udah paling bagus. Tapi rasanya biasa aja. Wah jangan-jangan ini lagi yang mau tuh bikin muntah-muntah. Oh enggak. Tapi saya coba rasanya biasa aja. Sama hampir mirip kayak minum teh. Teh yang di botolan itu. Serius. Ada manisnya berarti ya? Ada manisnya. Ada bunganya. Bunganya kayak melati. Iya. Kayak gitu. Berarti makin unik rasanya tuh makin mahal ya? Enggak juga sih. Tenggak mengolah. Makanya. Saya bilang. Ada yang pernah bilang ke saya. Gila kamu jual kopi mahal. Iya. Tapi yang lebih gila yang belinya. Iya ya bener. Saya jual berapa? 500 ribu. Yaudah saya beli 10 kilo. Kan lebih gila. Bener gak? Iya. Yang gila yang jual apa yang beli? Yang belilah. Iya. Langsung oke saya bayar 500 ribu untuk 500 ribu untuk 1 kilo. Saya bayar 5 juta. Yang gila yang mana? Wow. Makanya saya. Yang gila yang denger sih ya. Gila sih ya. Aduh. Kalau ada orang. Bisnis kayak gitu. Bener. Ada. Dikopiin. Makanya ngomongin komoditas termahal di dunia adalah paneli. Iya. Orang taunya paneli. Orang taunya paneli. Nyatanya. Nyatanya kopi. Panama punya ya. Panama punya. Tapi Indonesia pernah. Bisa nyampe. Lemah. Pernah ada. Bangga saya. Sebagai negara Indonesia. Harus. Apalagi nih. Ada bahasan lagi gak ya kopi? Perasaan saya tadi. Nih. Lihat contekan ya. Ada pertanyaan buat saya. Apa nih? Apa sih perbedaan Q. Grade. Q. Grade dengan R. Grade. R. Grade. Ya. Ini apa nih? Q. Grade itu khusus untuk Arabica. Arabica. Q. A atau Q. Grade itu untuk Arabica. Kalau Q. R. Itu khusus untuk Robusta. Dan itu materinya lebih susah. Dan itu materinya lebih susah. Kenapa nih? Karena padahal kan. Komoditi Robusta lebih banyak di dunia ratanya. Betul. Cuman. Ya itu lebih susah. Kalau di Arabica ada acid atau asap. Di Robusta gak ada asap. Ada body ya. Body sama ada. Body sama ada. Cuman. Acidity. Nah. Diganti sama bittersweet. Bittersweet. Jadi manis. Iya. Nah. Itu harus ngitung disitunya. Itu lebih susah. Lebih susah jadi. Lebih susah. Grade itu lebih susah ya? Lebih susah. Tapi ada di canjur? Gak ada. Oh gak ada. Belum. Belum. Oh karena. Arifanya belum sekolah gitu. Bukan. Oh bukan. Belum. Udah dipaksa. Pilihannya cuman dua. Mug QP atau QR. Iya. Pilih salah satu. Saya bilang gitu. Harus ya. Indonesia mah ada tapi ya? Udah banyak. Udah banyak. Udah banyak. Dan itu memang lebih susah dan lebih mahal. Lebih mahal. Lebih mahal. Tapi kalau komoditinya mahalan Robusa apa Arabica? Nah. Ini pertanyaan bagus nih. Orang selalu berpikir. Orang selalu melihat bahwa Arabica lebih mahal dibanding dengan Robusa gitu. Iya. Kenyataannya. Perbandingannya ialah cuman setengah. Cuman setengah. Cuman setengah. Dalam arti yang orang berpikir. Lebih mahal Arabica. Arabica. Padahal. Setelah diproses. Nilai ini sama. Keliatannya setengahnya perbedaan. Contoh misalnya Arabica di 7.000. Robusta di 3.500. Lebih mahal Arabica. Tapi produksi pohonnya cuman 3 kilo. Mending yang 3 kilo 7.000. Atau yang 5.000. Yang 10 kilo 3.500. Yang 10 kilo 3.000. Lebih murah. Lebih banyak kuantitinya. Sebenarnya kuantiti itu paling banyak itu sebenarnya Robusta. Dibanding Arabica. Orang melihat nilainya lebih mahal Arabica. Makanya tanaman Robusta yang dibunuh. Mending untuk Arabica. Serius kejadian? Wah Robusta gak ada harga. Tebang. Tantang petani Indonesia gitu. Iya, iya, iya. Kerjaannya. Gak ada harga. Tebang. Iya, betul. Nanam Arabica karena ada harganya. Sudah kok dia bisa menjual ya mah ya. Padahal sama. Itu suatu nilainya. Ini ya. Petani saya semarin sampai bilang. Bener kata A. 2018 saya pernah bilang. Hati-hati Robusta itu 2021-an. Bagus. Wah A. Ya saya baru jadi tebang. 2018. Ini 2021 ini dia bilang. Bener kata A dulu. Robusta sekarang jadi primadona. Eh, saya udah bilang kan. Gak dengerin saya. Terus gimana saya? Robusta ini baru begini lagi. Nyesel saya. Sampai satu hektare dia tebang. Dia tebang. Ganti sama Arabica. Ganti sama Arabica. Mungkin yang bikin ininya. Mungkin karena permintaan ya. Permintaan di Indonesia. Lebih banyaknya Arabica. Mungkin itu ya. Robusta. Oh bener Robusta. Robusta. Yang bikin naikin panggur Arabica itu cuman kedai-kedai. Cafe-cafe. Iya, karena kan kalau di cafe-cafe itu pasti. Arabica. Arabica gitu kan. Mungkin karena aku sebagai awam nih ya. Ngeliatnya oh mungkin karena pasarnya kebanyakan Arabica. Jadi mungkin itu yang bikin mahal tuh gitu. Tapi sebenarnya kenyataannya Robusta. Robusta. Pernah sana. Kopi-kopi sachet. Ini pakai Arabica apa Robusta? Robusta. Robusta. Karena mungkin lebih murah di petaninya. Lebih murah. Lebih murah. Dan bisa lebih banyak. Dan bisa lebih banyak. Jadi pakenya Robusta ya. Satu kilo green bean Arabica. Kita bisa beli tiga kilo. Bisa sampai tiga kilo Robusta. Tapi untuk perawatan tanaman ini lebih susah mana nih ya? Arabica. Robusta lebih gampang. Lebih gampang. Lebih bandel. Lebih bandel. Oh iya iya iya. Arabica itu. Majak ya. Majaknya. Oh ada loh. Sekuvaritas Arabica bener-bener maja banget. Apanya? Itu di canjur. Arabica canjur? Tapi sekarang induknya. Yang tanam. Tapi induknya udah hilang. Yang saya bilang batang segede gini. Oh. Majak banget. Perubahan iklim dikit. Dia berubah. Tapi bisa makin kaya rasa kan? Iya. Tapi manja gitu. Tapi kaya akan rasa gitu. Asli gitu. Tapi manja. Yang paling gampang. Robusta. Robusta. Ada teman-teman saya yang ditulis. Sekarang. Lu mau nanam apa? Mau Arabica? Robusta. Ah. Lu nanam Robusta aja. Karena kedepannya. Cuannya lebih gede. Prospeknya lebih bagus ya. Saya sekarang kalau orang bilang. Mending nanam Robusta Arabica. Mending Robusta lah. Cuannya lebih gede. Tapi kan harga juannya lebih rendah. Lu ngitungnya salah. Mainnya quantity. Kalau misalnya Robusta. Iya. Kalau ngomongin Robusta. Yang ngomongin quantity. Dalam satu kebun itu berapa banyak. Tapi kalau ngomongin satu kilo. Ya gue mending Arabica. Tapi kalau ngomongin 10 kilo. Pilih mana? Iya. Biaya produksinya sama. Iya. Iya. Malah rebusnya lebih murah lagi. Wah lebih murah lagi. Lebih enak soalnya. Robusta lebih gampang lagi untuk prosesnya. Dibanding Arabica. Iya. Iya. Tertarik nih misis kopi nih. Jangan. 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 Wah tepuk saingan. Iya. Jangan. 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 Terima kasih.